Indeks harga saham gabungan IHSG, diprediksi menguat pada perdagangan Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2023 terdorong dari sentimen kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve. Head of Technical Analysis Research BNI Sekuritas Andri Zakaria Siregar menilai jika IHSG bisa ditutup harian di bawah 6.815, maka IHSG masih berpeluang koreksi dengan target 6.784. Namun apabila berakhir di atas 6.815, IHSG berpeluang menuju 6.992 dan 7.046. Rang Brea Code berada di 6.557 sampai 6.953. Level resistance IHSG berada 6.899, 6.932, 6.953, 6.978 dengan support 6.838, 6.815, 6.763, 6.726. Perkiraan Rang di rentang 6.820 sampai 6.920, terang Andri melalui riset, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2023. Kemarin tanggal 1 Februari tahun 2023, Bursa Saham Kawasan Regional Asia Pasifik mencatat penguatan mengikuti sentimen positif dari Bursa AS pada malam sebelumnya. Di antara Bursa yang mengalami penguatan cukup signifikan adalah Shenzhen Index dan Hang Seng. Korea Selatan mencatat defisit neraca perdagangan sebesar 12,69 miliar dolar pada Januari tahun 2023. Dari dalam negeri, Indonesia melaporkan inflasi Januari tahun 2023 sebesar 5,28 persen secara tahunan year on year di bawah ekspektasi. Dari Amerika Serikat AS, Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat tipis sebesar 0,02 persen, sementara S&P 500 naik cukup signifikan sebesar 1,05 persen, bahkan Indeks Nasdaq menguat lebih tinggi sebesar 2 persen pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat. Federal Reserve memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 BPS, sesuai ekspektasi. Investor fokus pada komentar dari Ketua The Fed Jerome Powell yang mengakui penurunan inflasi. Bursa Eropa bergerak variatif, dengan DAX Performance Index naik 0,35 persen, sementara CAC 40 terkoreksi 0,07 persen. Zona Euro mencatat inflasi sebesar 8,5 persen yoi pada Januari tahun 2023, di bawah perkiraan. Berikut saham pilihan BNI Sekuritas untuk perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!